Intro Halo apa kabar pemirsa kita berjumpa lagi dalam program Indonesia Bicara bersama saya Amanda Dasro Akibat adanya gangguan pada PLTG Turbin Cilegon dan Suralaya serta gangguan transmisi 500 kV di Pemalang dan Unggaran secara hampir bersamaan membuat padamnya sebagian listrik di Jabodetabek dan sebagian wilayah di Indonesia sepanjang hari minggu kemarin Bahkan sepanjang hari ini pemadaman bergilir tiap jam diberlakukan di sebagian wilayah Jakarta Hal ini tentu saja membuat banyak sektor usaha merugi Banyak pihak menyayangkan lambannya PLN dalam menangani gangguan tersebut Salah satunya dari Presiden Joko Widodo Sementara itu PLN juga dituntut untuk memberikan kompensasi terhadap para pelaku usaha dan rumah tinggal Dan malam ini Indonesia Bicara akan membahas hal tersebut Namun sebelum membahasnya lebih detail kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini Pemadaman listrik total terjadi di Jabodetabek dan sebagian wilayah Indonesia Hal ini dipicu gangguan PLTG turbin Cilegon dan Suralaya Serta gangguan transmisi 500 kV di Pemalang dan Unggaran secara hampir bersamaan Gangguan atau trip di PLTG ini berdampak pada pasokan listrik ke wilayah Jawa Akibatnya terjadi pemadaman listrik secara menyeluruh Sementara itu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI menyesalkan padamnya listrik YLKI meminta PT PLN memberikan kompensasi terhadap para pelaku usaha dan rumah tangga YLKI juga mendesak PLN memberikan tarif gratis terhadap masyarakat di wilayah terdampak pemadaman Selain itu pemberian tarif gratis minimal 1 atau 2 hari pemakaian Pemberian kompensasi ini harus diberikan atas kerugian yang diderita oleh masyarakat Maupun pelaku usaha akibat pemadaman listrik Regulasi kompensasi ini sudah diatur dalam peraturan Menteri SDM Yang diberikan saat PLN melewati batas maksimal pemadaman Ya sebenarnya secara regulasi sudah ada kompensasi yang dihitung berdasarkan standar pelayanan minimal Yang itu sudah ada regulasinya yang ditetapkan oleh Kementerian PSDM Ketika PLN melewati batas maksimum pemadaman yang ditentukan di masing-masing daerah dan dalam miliar di Jakarta Tetapi kompensasi yang ditetapkan oleh pemerintah yang berdasarkan lamanca pemadaman Itu sangat tidak cukup mengkompensasi kerugian yang dialami oleh konsumen akibat pemadaman secara serentak dan tiba-tiba ini Ini adalah PR bagi PLN dan juga pemerintah untuk bukan hanya menambah kapasitas pembangkit PLN Misalnya dengan program 35.000 MW tetapi juga menambah keandalan dari pembangkit PLN dan infrastruktur-infrastruktur pendukungnya Sementara itu PLN harus mempertimbangkan pemberian kompensasi bagi pelanggan yang terdampak pada minyak listrik di sebagian Pulau Jawa dan Bali Adapun akibat pada minyak listrik ini PLN mengalami kerugian mencapai 90 miliar rupiah Dan malam ini kita akan bahas hal tersebut di Indonesia Bicara Ya baiklah pemirsa tema kita pada malam hari ini adalah Hari Padam Nasional Dan saat ini di studio sudah kehadiran dua narasumber langsung saja saya perkenalkan narasumber kita pada malam hari ini Yang pertama ada Bapak Kardaya Warnika dari Komisi 7 DPR RI selamat datang Pak Selamat malam Dan yang kedua narasumber kita ada Bapak Ardian Syahparman ketua Badan Perlindungan Konsumen selamat malam Pak Selamat malam Pak Bapak Pani sebelum kita masuk ke topik pembicaraan kita ini gimana nih Pak pengalamannya kemarin mati lampu berapa jam Pak? Mati lampu itu saya lagi ada di acara dengan anak-anak dengan cucu-cucu di mal Oh gitu Jadi gak begitu terasa dampaknya Itu di daerah mana Pak kalau boleh tahu? Di daerah Senayan Oh baik Tapi tiba-tiba kok orang banyak sekali di mal ini Tempat makan ngantri Kenapa? Di luar mati Pak lampu Mengungsi ya Pak ke mal ya Ya jadi tempat mengungsi cari ini Tapi begini Ada beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari matinya listrik kemarin itu Yang pertama bahwa kita harus sadar dengan kemarin itu bahwa energi itu merupakan sesuatu yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat khususnya masyarakat modern Bayangkan baru listrik saja mati sudah gitu gawatnya gitu Karena apa? Karena suatu alat misalkan kulkas disebut kulkas kalau ada aliran listrik Kalau tidak ada aliran listrik yang masuk itu mungkin disebutnya berangkas karena gak ada faktor ada dinginnya Jadi itu pentingnya Yang kedua bahwa kita itu sadar mestinya kita tahu bahwa ketahanan energi kita sangat rapuh Sangat rapuh Kita kena listrik sudah sempoyongan ekonomi Lalu nanti BBM bagaimana kalau seandainya pipa BBM dari balongan ke Jakarta itu diberi putus Apakah diangkut dengan mobil semua? Wah itu lebih gawat lagi tuh Baik, Pak Karya ini menanggapi kejadian yang kemarin ini Pak Tanggapan Bapak dari antisipasi yang dilakukan pemerintah dan juga tadi pagi kita tahu Kalau Presiden Joko Widodo ini datang ke kantor PLN Pusat ini Pak untuk menanggulangi lebih lanjut apa saja yang terjadi kemarin Memeriksa bagaimana kondisi sekarang ini bagaimana Pak? Kalau menurut Bapak langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kejadian yang kemarin ini bagaimana Pak? Jadi begini, kalau Presiden datang itu saya gak mau memberikan tangkapan Karena terserah Presiden mau datang atau mau manggil itu kan urusan Presiden Tapi kayaknya akan lebih elegan kalau dipanggil gitu Didatengin kantor PLN ada apa? Di situ kan gak ada apa-apanya gitu Tapi begini, begini bahwa ini memang harus dipikirkan, harus disiapkan benar Karena dampaknya, dampaknya itu Satu, kepercayaan terhadap PLN, reliability daripada ini kepada PLN turun Kalau tidak percaya ke PLN, dampaknya bukan hanya masalah PLN Tetapi ekonomi kita menjadi sangat mahal Mengakibatkan kenaikan biaya Kenapa? Beberapa orang yang ini mikir, waduh jangan-jangan besok terjadi lagi Hari ini orang nyari genset banyak sekali Yang tidak perlu memakai genset, dia pakai genset Untuk mengantisipasi kejadian ini lagi ya Pak? Dipakai, itu yang pertama Lalu yang kedua, dampak terhadap sektor-sektor industri Tidak hanya industri besar, industri kecil MKM, kebayang gak Amanda? Apa yang terjadi di tempat cukur? Orang sudah dicukur setengah listrik mati Iya Pak Kalau mau nuntut, ganti rugi Ganti rugi apanya ini? Bingung juga ya Pak, kemana harus nuntutnya? Ganti rugi malunya, dicukur baru separuh lalu pulang Bayangkan, misalnya Amanda dipotong rambutnya baru separuh pulang Lalu orang yang sedang, katakan pabrik yang lagi mencetak Apa tiba-tiba mati Itu harus diulangi lagi Pabrik batik segala macam, itu harus diulangi Banyak sekali Dan ini yang dampak-dampak yang... Berarti bisa dikatakan memang dampaknya luas sekali untuk masyarakat? Sangat, bukan luas, sangat luas Oke, kita mungkin ke Pardiansyah ini selaku dari Badan Perlindungan Konsumen nih Pak Tadi kan Pak Kartadaya, eh Bapak Kartadaya Bapak Kartadaya emang saya Sudah menyatakan kalau memang kerugiannya banyak sekali ya Dari pemadaman kemarin yang beberapa jam itu Nah Bapak, menurut pandangan Bapak sendiri dari Badan Perlindungan Konsumen Ini tuh efeknya apa saja Pak yang terjadi dari pemadaman yang begitu luas kemarin itu Pak? Jadi gini, kalau kita hitung kerugian ekonominya sangat besar Mungkin proksinya bisa kita gunakan besarnya PDB setahun Dibagi 366 hari dan transaksi di Pulau Jawa mungkin katakanlah sekitar lima puluhan persen Berarti tidak kurang dari 100 triliun transaksi yang terjadi pada kejadian itu di hari minggu Itu besar sekali 100 triliun transaksi yang terganggu akibat padamnya listrik Nah oleh karena itu pandangan dari BPKN adalah Bagaimana negeri ini membuat strategi nasional di bidang energi Yang tadi disebut oleh Pak Kartadaya Listrik salah satunya Dua BBN Tiga pangan Ini tiga-tiganya adalah energi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jika tidak ada strategi mitigasi yang ada Ini bisa mengganggu luar biasa ekonomi kita Jadi saya kira ini bukan hal yang biasa menurut kami Ini adalah kejadian yang harus menjadi pelajaran bagi kita semua Bahwa masalah energi tidak main-main Apalagi kalau mungkin Pak Kartadaya yang tahu persis Berapa cadangan BBM kita sebenarnya Mampu untuk mengatasi bila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan Jadi ini listrik adalah energi yang penting buat kita semua Jadi saya kira itu harus dilakukan Dan PLN tentu kita minta agar melakukan manajemen risiko Yang lebih baik lagi agar hal-hal seperti ini tidak terjadi Dan ini bukan yang pertama terjadi Sebelumnya pun pernah terjadi Nah kita tidak banyak belajar bagaimana memitigasi kejadian-kejadian semacam ini Sehingga terjadi lebih dari 6 jam Bahkan hari ini Ada pengadaman bergilir ya Pak Bergilir lagi kan Pak Jadi ini juga mengganggu Industri terutama yang Apa namanya Dia itu kalau sempat berhenti Untuk balik lagi Itu bisa memakan waktu lebih dari 8 jam Untuk kembali ke normal Jadi sangat terpengaruh pada perekonomian masyarakat ya Pak Oke, Pak Kardaya nih Pak Ini kan pemadaman atau kerusakan ini kan sebenarnya terjadinya di sutet 500 kV di unggaran pemalang ini Pak Ini apa sih Pak yang membuat kerusakannya begitu meluas atau berdampaknya ini sangat meluas gitu Pak? Mengenai penyebabnya PLN harus anul lah Harus memberikan kepada publik itu informasi yang jelas Pada waktu baru ini Baru mati kemarin itu Penjelasannya hanya dari pembangkit Pembangkit suralaya dan satu lagi ada pembangkit yang tidak turbin gas gitu ya Yang trip atau yang rusak lah Oke, lalu tiba-tiba sore Enggak katanya itu dari sutet Nah, jadi sebagai suatu perusahaan yang melayani kebutuhan masyarakat Kebutuhannya itu kebutuhan sangat vital ini Jangan main-main dengan masalah informasi itu Jadi dipikirkan dulu di ini kan Once ini informasinya sudah salah Itu kepercayaan akan hilang Nah, permasalahannya mestinya Ini kan ada simulasi dong sebelumnya Kalau ada ini mati itu gimana Kalau ada yang lagi diperbaiki itu bagaimana ini Ada simulasi kan Nah, penjelasan yang saya baca Dari pimpinan PLN Dalam hal ini dirutnya Bahwa sudah ada ininya SOP-nya Tapi ternyata enggak jalan Nah, itu kan membingungkan orang yang tidak ngerti gitu Dan juga bagi orang yang ngerti Malah nanya-nanya kok begitu Dan ini kan sesuatu yang sangat-sangat serius gitu Nah, lalu ini terjadi baru tiga hari pelantikan atau penunjukan dirut PLN Jadi suatu kado yang sangat ini Surprise gitu ya Pak, kenyutan Surprise, jadi bukan Ini apa nanti, ya saya enggak tahu terserah penguasa Apakah nanti minggu-minggu depan akan di ini lagi, di review lagi Tetapi kalau di negara lain Urusan listrik, blackout listrik itu serius Kalau yang suatu negara yang seperti Jepang Etikanya sangat tinggi, tanggung jawabnya sangat tinggi Itu banyak pejabat-jabat yang bertanggung jawab Dengan kata lain, banyak yang mengundurkan diri Karena ini, bayangkan Saya enggak usah cerita yang industri yang gede-gede Sekarang tuh tukang cukur semuanya pakai listrik Di Jakarta berapa ratus ribu tukang cukur mungkin Udah kecil menengah juga sekarang semuanya pakai listrik ya Pak Yang tukang cukur itu saya bayangkan baru dipotong setengahnya lalu listriknya mati Nunggu 12 jam Balik pulang ke rumahnya, malu Lalu apa yang tadi, ini harus siapa yang menanggung cost of malu ini Apakah PLN Nah, mesanunya kepada PLN kan tadi disampaikan Menanggung Nah, menanggungnya berapa Kalau menurut saya Ini kan kalau tanggung-menanggung itu tergantung kontraknya Perjanjiannya Perjanjian biasanya antara konsumen dengan produsen Itu Tapi kalau seandainya Apa namanya, ganti ruginya atau tanggungannya ditentukan oleh pemerintah Oke Itu enggak, 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 enggak fair kalau menurut saya Misalkan begini PLN punya kontrak dengan pembangkit swasta Ada namanya tik or pay Kalau PLN enggak ngambil Itu PLN harus bayar untuk listriknya sebesar kalau dia itu ngambil Oke Jadi itu kan dengan yang besar Nah, dengan yang kecil konsumen-konsumen ya harus ada dong Bukan tik or pay Tapi adalah kontrak yang ship or pay Kalau enggak dikasih Service yang ini harus bayar dong Nah, itu kelihatannya sekarang ini masih agak tidak balance gitu Dengan yang pengusaha-pengusaha industri gede Itu PLN menyampaikan ada kriteria atau ada kontrak mengenai itu Tapi dengan yang kecil ini Dibiarkan lah Ya itu orang ala paling dia dicukur baru setengah pulang Itu kan Iya bener Pak Harus dipikirkan Oke, baik Kita masih akan terus membahas tentang Siapa yang akan bertanggung jawab soal kejadian kemarin Dan apa saja dampaknya untuk masyarakat Tapi sebelumnya kita akan jelas dulu Bapak-bapak Tengah pulang bersama Kak Indonesia Bicara